Berikut ini cara mengaktifkan atau cara berbagi hotspot di ponsel Samsung. Jadi untuk kalian penggunaan Samsung langsung saja berikut ini bagi yang masih pemula. Jadi untuk mengaktifkan hotspot itu bisa dari pengaturan, pilih bagian koneksi, nanti ada yang namanya hotspot atau yang namanya penambatan yang ini. Ini adalah hotspot seluler. Dari sini juga bisa dengan cara menggetuk satu kali, itu langsung aktif. Tapi kalau HP baru harus disetting beberapa pengaturan, caranya tekan lama. Nah di sini hotspot sudah aktif. Kemudian ini nama jaringannya, bisa diubah dengan pilih konfigurasi. Nama jaringannya bisa kalian custom sendiri. Kemudian pengaman ini itu password, kalau tidak ingin pakai password, pilih buka file. Tapi semua orang bisa terhubung ketika melihat jaringan hotspot kalian. Jadi pilih yang WPA2 personal. Kalau Sandy pertama kali memang acak, untuk itu kalian bisa atur dengan Sandy kalian sendiri. Minimal itu 8 karakter. Kemudian bandnya itu ada 2, 5GHz sama 2.4. Jadi kalau dipilih 5GHz ini, kemudian HP tidak mendukung membaca jaringan 5GHz itu jaringan hotspot kalian tidak akan terbaca di HP penerima. Jadi silakan dicoba saja, mau 2, 4 atau 5GHz. Kalau 5GHz ini yang bersih terbaru, jaringannya sangat cepat. Kemudian ada pengaturan tingkat lanjut. Ini ada non-aktifkan saat tidak ada perangkat tersambung. Jadi bisa diatur tidak pernah. Kalau tidak ingin, hotspotnya mati otomatis. Ada juga 5 menit. Kalau ingin kalian menjaga jaringan hotspotnya tidak diketahui oleh lingkungan, kalian bisa sembunyikan. Tapi kalau pakai metode sembunyikan ini, HP penerima harus menambahkan secara manual di mode wifi-nya. Yaitu tambah jaringan, masukkan nama yang ini, masukkan password. Keamanannya harus sama, WPA2, baru tambahkan password. Itu kalau benar bisa terhubung, walaupun jaringannya tidak terdeteksi. Tapi kalau kalian kesulitan pakai fitur tersembunyi ini, silakan dimatikan saja. Kemudian ada berbagi wifi. Jadi jaringan wifi yang lagi terhubung, di sini akan bisa dibagikan ke HP lain. Ini fiturnya. Tapi kita harus mengetikkan wifi di sini. Setelah itu silakan disimpan. Nah sekarang kalau sudah aktif seperti ini, silakan cek di HP penerima. Misalnya ada jaringan hotspot. Kita terbaca, masukkan sandi yang ada di HP ini. Jadi seperti itu. Kalau HP yang penerima mendukung pakai kode QR, itu ada fitur kode QR di sini. Jadi HP yang ini bisa langsung scan. Kalau mendukung fitur scan kode QR. Nah seperti ini nama jaringan. Kemudian kata sandi pilih sambung ke jaringan ini. Jadi seperti itu cara untuk menggunakan dan mengaktifkan hotspot di Samsung. Semoga bermanfaat.